Tanggal 11 Desember lalu, Putri Charlen dari Kerajaan Monaco telah melahirkan bayi kembar. Ya, Eji, hari Rabu kemarin akhirnya untuk pertama kalinya bayi kembar tersebut diperlihatkan ke publik. Untuk pertama kalinya, bayi kembar yang merupakan buah hati pangeran Albert dan Putri Charlen muncul di hadapan publik. Kehadiran si kembar asal Kerajaan Monaco, yakni Pangeran Jacques dan Putri Gabriel, disambut gegap gempita. Sebelumnya, 22 Desember lalu, foto resmi sepasang bayi mungil ini juga secara resmi dirilis. Bayi-bayi ini merupakan buah hati pertama pasangan pangeran Albert dan Putri Charlen yang menikah tahun 2011 silam. Tanggal 11 Desember 2014, kelahiran si kembar ini disambut meriah. Meski Putri Gabriel lahir lebih dulu 2 menit, namun Pangeran Jacques lah ke laki yang akan meneruskan tahta. Hal ini berdasarkan prioritas Kerajaan Monaco yang mengutamakan laki-laki sebagai penguasa. Berarti warga Monaco ini sabar banget ya, dan ternyata lumayan lama kita menanti penampilan pertama anak kembar Pangeran Albert ini loh. Iya bener banget jadi, ayo kita runtut, kita runtut. Jadinya itu dia tuh lahirnya tanggal 11, terus fotonya munculnya tanggal 22, ya kan 11 hari. Terus baru keluar di publiknya tuh tanggal 7 Januari kemarin. Kemarin. Mama juga deh. Mama juga deh. Mama juga deh.